Kualisi Menyelamatkan Indonesia Kami Sumatera Selatan Akhirnya resmi mendeklarasikan diri di Palembang Kegiatan yang sebelumnya akan digelar di Hotel Win ini Namun karena sesuatu dan lain hal harus dibatalkan Juga coba dilakukan di halaman Masjid Agung Palembang Pusat sholat Jumat Namun kembali mendapat halangan dari petugas kepolisian Akhirnya setelah melalui negosiasi yang cukup aluh Deklarasi kami pun dapat digelar di halaman Monumen Perjuangan Rakyat Palembang Jumat 23 Oktober 2020 2020 menyatakan deklarasi dan berdiri pada tanggal 23 Oktober 2020 Kami bertumpu pada konstitusi Republik Indonesia Sebagaimana kita pahami Di dalam konstitusi itu Dilindungi Hak Warga negara Tumpah darah Dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa Serta Ikut terlibat dalam aktif Dapat menamaikan dunia Di dalam konstitusi juga Hak Warga negara Keserikat Berkumpul Serta mencatatkan pendapat Dilindungi oleh Konstitusi kita Karena itu Deklarasi ini Pada dasarnya adalah Menulaikan Hak Konstitusi Hak Konstitusional Rakyat Indonesia Dan kami adalah bagian dari Rakyat Indonesia Selain itu Kami Sunsel Juga menilai Beberapa Kondisi hari ini Dimana situasi Demokrasi kita mengalami Divisit Tanda-tanda Divisit itu Tidak berjalannya Tempat lembaga demokratis Di lain sisi Kita juga Menilai Ada persoalan lingkungan dan sebagainya Dalam hal ini Oleh itu Sebenarnya Bukan Kampir Kampir Jadi Tanggal 23 ini Kami Deklarasi Kami Sunsel Di depan Montera Monumen Jangan Rakyat Indonesia Saya Kami menangkap Ruh Monumen ini Bagian dari jiwa Kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Allah Takbir Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usai menggelar deklarasi Di depan Montera Masa kami Sunsel dengan menggunakan Motor dan mobil Melakukan pawai Dengan mengibarkan bendera Kami Sunsel Sepanjang jalan Jenderal Sudirman Dan Basuki Rahmat Untuk menuju tempat kedua deklarasi Yeni Masjid Darul Said Yang berada di kawasan Kenton Palembang Bang Jepang 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 J